Menolong orang lain yang tengah mengharapkan bantuan memang sudah seharusnya dilakukan oleh semua orang tanpa memandang siapa yang ditolong seperti yang terjadi beberapa hari lalu di dalam sebuah gerbong kereta api jurusan Bogor, Sukabumi. Berkat pertolongan dua petugas, polisi khusus kereta api, seorang ibu dapat melahirkan buah hatinya dengan selamat. Adalah Rizky Pratama, satu dari dua polsuska yang baru bertugas sejak awal November 2015 di stasiun Paledang, Bogor. Bersama rekannya Fajar Setiawan, Rizky mengaku tak akan melupakan peristiwa persalinan seorang ibu, Hoshia Nasution yang terjadi di dalam gerbong kereta api pangerang jurusan Bogor, Sukabumi. Pada saat itu mengawal konektur, kita lihat ibu-ibu itu kelihatannya lagi sakit gitu. Nah, mau kita tanya, ideal udah gak bisa jawab apa-apa gitu. Nah, kita mengontek ke stasiun ikutnya, stasiun Masan, supaya diberhentikan dan diturunkan penumpang itu tersebut. Nah, pada saat itu, si penumpang itu keluar cairan. Nah, kita semua udah nyangka itu bakal melahirkan kan. Nah, sekitar itu kita segera mencari kain untuk persiapan persalinan itu. Karena saking paniknya, Rizky berupaya mencari daftar penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Beruntung, ternyata di dalam kelas eksekutif ada seorang dokter bedah yang menumpang. Meski proses persalinan dilakukan dengan alat medis seadanya. Di dalam penumpang, di tempat duduk penumpang, itu di ekonomi 1 nomor 7 DE, yaitu posisi dalam keadaan duduk. Terus itu untuk membantu, itu placentanya masih udah keluar juga kan? Sudah, ya di teman saya itu yang, apa namanya, megangin lah gitu kan. Dan, ya gak ada sama sekali alat-alat medis gitu, jadi ya garurat aja gitu. Setelah berhasil melahirkan bayi perempuannya, Hoshia akhirnya diturunkan di stasiun Maseng dan langsung dilarikan ke puskesmas dengan mobil ambulans yang sudah disediakan petugas kereta api untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Kejadian ini menjadikan pengalaman berharga bagi Rizky dan rekannya Fajar selama mereka bertugas menjadi polisi khusus kereta api. Dan semoga, kepedulian terhadap sesama dapat juga dilakukan oleh semua orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, MitroTV. Jawa Barat, Yudi Irawan, MitroTV. Jawa Barat, Yudi Irawan, MitroTV. Jawa Barat, Yudi Irawan. Jawa Barat, Yudi Irawan.